Intro Jadi abang punya tetangga kuyang Iya Buset Kita curiga, oh ini kuyang, ini kuyang Kalau dia sudah Sangat sakti Dia tuh gak perlu berubah menjadi Ini, melepas kepalanya Cukup dia datang kayak gini Entah dia liatin atau dia lus Nanti bayi itu Kami ninggal Jadi bukan kayak di film ya Kalau di film kan dia datang tuh Bayinya diambil gitu Itu kalau yang masih Awal-awal lah Tapi kalau yang sudah yang dibilang sakti itu Bersambung 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi guys karena ini lagi spesial 5 tahun RJ5 di bulan Desember Makanya yang sama narasumber itu bakal ada di hari Sabtu ya Kalau enggak di hari Selasa Dan sekarang di samping gue udah ada seorang jurnalis Yang punya pengalaman di Kalimantan ya Dimana dia mau cerita tentang Selamat malam Bang Beben Halo selamat malam Mas Itu memang dari awal udah tinggal di Kalimantan ya? Saya lahir dan besar sampai sekarang tuh di Kalimantan Dan yang saya denger-denger katanya punya banyak pengalaman tentang Kuyang ya? Ya betul Mas Jadi katanya kalau di Kalimantan itu Melihat Kuyang itu ya kayak udah biasa aja gitu? Kalau kita yang tinggal terutama yang di daerah perkampungan, pedesaan itu Ngelihat Kuyang tuh ya memang sudah bukan hal aneh lagi Berarti sering dong? Sering, sering Boleh dijelasin gak nih Bang? Mungkin pada penasaran juga ya Sebenernya Kuyang tuh apa sih? Kuyang itu adalah ilmu ya Orang yang mencari ilmu tertentu Ilmu kesaktian Nah dia kesaktian ini nanti bisa dia pakai semacam untuk sihir Untuk mengirim santet Mengirim guna-guna Itu kan Juga mengobati orang Misalnya ada orang yang dikanggung maluk halus Cuman agar dia punya kekuatan itu Dia harus meminta tumba darah, darah bayu Oh jadi tujuannya ya untuk kekuatan berarti ya? Iya untuk kekuatan Dan sampai hari ini masih banyak kejadian-kejadian tentang Kuyang itu? Kalau sampai sekarang masih banyak kita yang bertemu-temu dengan Kuyang Terutama waktu dia terbang ya Dalam bentuk api biasanya dia terbang itu Kita sudah biasa aja Gak heran ya Oke dan kemarin itu kan beberapa waktu yang lalu sempat viral tuh bang Iya Jadi katanya sekarang Kalau dulu kan Kuyangnya tuh yang ngejar-ngejar Buat nyari korbannya ya Sekarang katanya warga yang ngejar-ngejar Karena mahal katanya ini alat-alatnya Itu bener gak bang? Itu untuk organg tubuhnya itu ya Itu kalaupun misalnya kita tangkap dan kita jual itu gak bisa Karena itu busuk mas Bau sekali itu Tapi pernah megang? Gak pernah Oh jadi itu berarti hanya jokes aja ya? Mungkin Karena katanya-katanya buat beli iPhone-nya Buat beli mobil gak bisa berarti ya? Gak bisa kalau jeroannya itu Oh Tapi masih pernah lihat jeroannya? Pernah waktu saya kecil SD yang bertatap muka itu pernah saya Benar-benar Cuman berapa meter depan saya itu kan Oke deh Baik ditahan dulu Nah jadi Bang Beben ini sebenarnya nulis Buku ya Bang Beben Iya betul Bukunya boleh dilihatin Bang Iya Nah ini nulis buku Kuyang ya Ahmad Ben Bela Jadi ini perjalanan hidupnya di Kalimantan Dimana sering ketemu sama Kuyang Iya betul Jadi nanti kalau mau beli dimana Bang? Ini di Tokopedia kita pre-order ya Biar bisa dibeli di situ Di akun Berani Baca Tokopedia Oke deh nanti gue kasih linknya di deskripsi Nah sebelum kita mulai Mas boleh bedah dulu gak? Tentang Kuyang ya Jadi ini kayak begini Kuyang ya mas? Iya betul Bentuknya seperti itu Ini lehernya Lehernya itu ada Ini apanya nih? Itu jantung Ini? Itu hati Itu ususnya Kenapa berhentinya cuma sampai usus ya? Mungkin belum sempurna perubahannya kayaknya ya Belum sempurna? Mungkin perjanjiannya dengan Yang ngasih kemampuan itu Tapi ya mukanya tuh muka dia berarti ya? Muka dia Oh kayak gitu ya Nah ini biasanya nyala disini ya? Iya disitu nyala Yang di ususnya nih? Iya Ada gak warna selain merah tuh? Warna api itu Biasanya merah-merah ya? Merah kuning itu aja Oke oke Serem banget ya Sebelum dimulai kayak biasa ya Subscribe, like, komen, share yang banyak Biar gue makin semangat bikin videonya Jangan lupa juga follow instagram gue Drill Aditya So langsung aja kita mulai Berikut adalah ceritanya Boleh diceritakan mas? Pengalamannya sama Kuyang Pertama kali saya bertemu Kuyang itu kan Sekitar kelas 2 SD Tahun 90-an ya Kalimantan itu Alat transport kita itu kan Cuma dulu Cuma menggunakan Apa nih? Sungai, jalur sungai Darat kan belum tembus Pakai getek gitu? Pakai perhomotor ya Atau speedboot gitu kan Tapi kita kebanyakan pakai perhomotor Kelotok kita nyebutnya itu kan Nah Suatu ketika itu kan Dari bapak saya ini Keluarganya ini Ada yang ngadakan pernikahan Nah kita kan akhirnya ke desa itu Satu keluarga ini Menggunakan Apa ini? Nyebrang itu tadi Menggunakan kelotok itu Kayak hilir Kan posisinya kan di hilir Kota tempat kami tinggal itu kan Terus Kita berangkat tuh jam 7 pagi Nyampe itu sore Jam 3, jam 4 Menggunakan perahu air itu Terus kita kan nginap disitu Selama kurang lebih satu minggu Sebelum pernikahan itu kan Desanya kayak gimana? Boleh digambarin ya? Kalau desanya itu Namanya Kalimantan ya Desa itu rata-rata itu di pinggir sungai Di depan kita ini sungai besar Belakang ini hutan Dan jarak antar rumah itu Sangat jarang Bisa 10 meter, 20 meter Dan itu biasanya tumbuh Belukar Tumbuh hutan, pepohonan Seperti itu Jadi rumahnya masih di hutan ya? Masih bisa dibilang Dilingkupkan hutan itu Di keliling hutan Dan ini tahun 90-an lagi? Tahun 90-an itu Dan rumah kita disanakan Rata-rata rumah panggung Tinggi-tinggi itu Dan tanah itu Nah pas Malam ke Tiga Kita itu menginap Itu Kita kan bantu ini Membantu Keluarga yang mau nikahan Yang ada di hilir Di Desa kan kita dahulu Ada hilir sungai Nah Kita tuh Keluarga saya Terusnya Ke Tempat orang mau nikahan Itu Bantu-bantu Jadi di rumah itu Sisa saya Sama ibu Jadi Setelah mereka pergi Kita kan langsung Masuk ke dalam kamar Kamar kita kan dulu Ada ranjang Yang dari besi Yang pakai Apa itu Adapternya Terus ada kelambu Ranjang dari besi? Iya Ranjang besi Ranjang-ranjang orang zaman dulu Itu Ada kelambu Begitu masuk kamar Ibu ini buru-buru dia Langsung masuk ke dalam kelambu Terus saya juga kan ikut-ikut ibu nih Ibu ini dia langsung Pura-pura tidur Nggak gerak-gerak Dia ini langsung membelakangi pintu Saya kan bingung Kenapa ibu ini kan kok Nggak biasanya Iya sebelum tidur kan ibu kan ada Ya dongeng lah Cerita apa Itu kan Terus saya lihat Di tembok Di samping pintu itu Saya melihat Ada wajah nenek-nenek Nempel Tambah badan Dengan isi ini Isi perutnya Dan itu Rambutnya Kalau kita di Kelantan itu bilang Rambutnya itu rumbau Rumbau itu Acak-acakan Tidak teratur Dan itu menutupi sampai sini Sangat-sangat panjang Sampai sekarang Saya masih ingat Wajah Wajah Sosok itu kan Saya tanya sama ibu Mah Mah Itu siapa Yang ada di tembok Ibu ini diam aja Dia nggak Nggak gerak Mah Itu ada nenek Siapa Aku bilang kan Ada nenek-nenek Ngapain dia di tembok Waktu itu Saya nggak tahu Itu sosok apa Makhluk apa kan Cuman ibu ini Dia diam aja Nggak menggubris kan Dan waktu itu Saya lihat Nenek-neneknya ini Dia itu Cuman bisa diam Apa Nggak gerak Gerak-gerak Mana Cuman nempel di tembok Tapi mulutnya ini Komat kamit Kayak orang baca mantra Saya kan bingung Ini ngapain Orang disini Nenek-nenek Seuntung Waktu itu Saya tuh nggak Keluar kelambu kan Karena saya Saking penasaran Waktu itu Ada niat Untuk apa ini Mencolok bibirnya lah Itu kan Itu ngapain Orang gitu kan Terus sama ibu ditahan Udah katanya Boring Tidur Jangan dikuya Kalau kita Punya kepercayaan Itu kan Kuya apa tuh Dikuya itu Jangan dibahas Jangan digubris Purah-pura aja Nggak tahu Kalau ada hal-hal aneh Terus saya disuruh tidur Sama ibu Ya ibunya kan Bisik-bisik gitu kan Saya tidur Yaudah Sampai pagi Kita tidur Nggak ada apa-apa Malam itu Dan paginya ya Setelah siang Namanya anak kecil ya Yaudah saya Main-main aja Sama Orang-orang di kampung Itu kan sama saudara Keluarga Dan saya sudah lupa Kejadian itu Cuman Ibu itu dia Nggak cerita juga Kepada orang lain Yang saya ingat Ibu itu cuma Bersih-bersih kamar aja Mungkin ada Sisa Tetesan darah Atau lendir Makhluk yang nempel Itu Kayaknya Gitu Itu kuyang ternyata Saya baru tahu Kuyang itu Dua tahun kemudian Ibu nggak cerita Itu Tahunya gimana Waktu saya kelas 4 SD ya Habis sholat maghrib Saya Main Namanya anak-anak kan Main di suatu Sekolah dasar Di sana Terus kita melihat Api itu terbang Lewat atap sekolahan Terus kata ini Kuyang Kuyang Dikejar kuyangnya itu Dia masuk ke hutan Langsung hilang Terus ada yang Paling tua lah Dia kan Anak Dia bercerita Bahwa itu kuyang Kuyang itu Karena waktu dia Terbangnya lambat Itu dia belum dapat darah Kalau dia sudah Sudah dapat darah Dia tuh terbangnya cepat Terus diceritakan Nama dia Bentuknya Kayak gimana Terus kenapa Orang menjadi kuyang Diceritakan Nama dia Akhirnya Bang Beben ini Dulu jalan-jalan Itu kuyang Tapi itu ada Organnya bang Pas yang waktu itu Lagi Ada Dan itu Ada yang menyala Di bagian ini Di bagian Dalam Perutnya Di bagian jantung Bagian itu nyala Kayak api aja Tapi mukanya Nenek-nenek Yang saya ingat tuh Nenek-nenek mukanya Kayak orang biasa Kayak orang biasa Tapi memang Gak punya Kaki gitu ya Bandarnya hanya organ-organ Doan Iya Seperti itu aja Jadi seperti yang digambarkan Yang sering digambarkan Di orang-orang Oh iya betul Seperti itu Yang saya ingat tuh Mukanya nenek-nenek aja Tapi memang Mas Di desa itu Kan ada anak sungai Ini Kata Keluarga-keluarga saya Itu Keluarga dari sebelah Bapak-Ibu itu Di dalam desa itu Memang masih ada Perkampungan-perkampungan Orang yang Sangat kuat Itunya Mistiknya Dan mereka juga Masih banyak Yang punya Mukuyang Iya-iya Ini jadi Ingatin gue ya guys Tentang film Thailand Namanya Krasu ya Itu memang Menyala deh bang Menyala Menyala Nyalanya tuh Kayak merah gitu ya Yang di bagian sininya Iya betul Dan yang diliat Bang Beben juga Kayak gitu ya Seperti itu Waduh Oke Buat kalian Yang punya Pengalaman Horror nyata Bisa kirim Cerita kalian Ke email RJ5 Atau DM Instagram RJ5 Saya akan menulis Menulis buku ini bang Menulis buku tentang Kuyang Nah disitu saya Mengalami kejadian Yang menurut saya itu Cukup mengerikan Awalnya kan saya Nggak percaya Karena banyak Orang yang nulis-nulis Horror itu Katanya Akan diganggu Saya cuma berpikir Itu cuma Suggesti aja Imajinasi aja Tapi Ternyata saya Mengalami sendiri Saya mengalami Ketakutan yang sangat Akhirnya Saya enggak berani lah Itu kan Menulisnya yang Biasanya malam Saya ganti siang Pertama itu Karena saya kan tinggal di Kalimantan itu Jebutnya Barak Kos-kosan lah Kontrakan Itu Kan ada tiga pintu Saya yang paling ujung Ada yang di tengah Pasangan suami istri Punya anak Dan paling ujung nomor tiga Itu pasangan suami istri juga Tapi masih muda Baru lah Itu masih kayak di Hutan juga Apa di kota? Nah kebetulan Tempat kontrakan saya itu Ada di pinggir kota Dan itu kan Kalau dia hujan menjadi rawa Kalau dia musim kemarau Itu jadi lahan gambut Banyak semak belukarnya Banyak pohon sawitnya Kayak gitu Malam saya nulis Itu kan saya ini Mencium Pertama ini Lampu ini mati dulu Sering mati Lampunya di tengah itu mati Nyalak Terus Ada bau yang gak enak Karena saya jurnalis kan Saya itu sudah Beberapa kali mencium Bau Mayat yang sudah Meninggal berhari-hari Nah waktu itu Saya mencium itu Persis baunya itu Cuman saya gak tau Mayat itu ada dimana Dan tetangga sebelah ini Yang punya anak Bayi Itu sering menangis Kalau malam itu Terus sakit Selama berminggu-minggu itu Nanti sembuh Habis diajak ke Puskesmas itu Nanti malam Kejadiannya sama lagi Lampu mati Ada suara busuk Ada suara berisik Keribut Itu kan Di belakang Apa nih Bapak Di belakang kontrakan itu Atau gak di pelakon Anak kecil tuh Pasti menangis Sampai satu malam Mereka ini kan Memutuskan untuk pergi Dari kontrakan itu Malam-malam jam 12 Saya tanyain Cil Bu Mau kemana kok malam-malam Pergi katanya Terus kata ibunya itu Saya mau Ketempat keluarga Tempat saudara Kenapa Gak apa-apa Anak saya sakit katanya Cuman habis itu Mereka pergi Gak pernah kembali lagi Tau-tau Si minggu kemudian itu Sudah Pindah mereka Dari tempat itu Oh Jadi malamnya itu Pergi Iya Kenapa tuh Diganggu mahluk itu Makhluk itu datang Dan itu sangat Sangat gak nyaman Sekali Karena Kita mendengar Suaranya tuh Berisik sekali Kalo di belakang Di berisik Kan kita kan Ada seng gitu kan Tempok seng itu Itu berbunyi sekali Itu kan Dan Kalo kita secara Anun Saya mikir Mungkin ini Kucing atau tikus ya Tapi itu sering Dan kayak sengaja Ada orang mukul-mukul Tek-tok-tok Apa Teng-teng-teng-teng Gitu kan Terus Kalo di pelapon ini Kayak ada orang jalan itu Duk 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 Gitu Pindah-pindah dia Suaranya itu Dan itu baunya busuk sekali Tapi kalo siang itu normal aja Gak ada bau Gak ada apa-apa Saya sering mendengar suara burung Burung kicau itu Itu berisik banget Benerah kan burung kan Biasanya pagi ini Itu malam Jam 1 jam 2 Itu ada suara burung Kadang ada suara Anak ayam juga Ciap-ciap itu Itu yang bikin Saya merasa itu Gak nyaman Nah kalo yang tetangga tadi Pergi Karena Ngeliat kuyang Gimana Kemukin Sepertinya itu diganggu Tapi dia gak cerita Gak cerita dia Tetangga sebelah juga Saya tanyakan Kenapa Gak cerita juga Cuman anak-anaknya Sering sakit katanya Nah itu kan kosong Mas kamar itu kan Nah Kayaknya yang datang tuh Gak cuman Kuyang Karena di kamar yang kosong ini Saya sering mendengar suara Itu ada orang mandi Ada orang main keran Atau ada suara orang jalan Kalo gak tuh Tembok itu dipukul-pukul Duk-duk-duk Malam-malam gitu kan Dan yang anehnya itu Di paling ujung itu Saya sering dengar ini Ada istrinya itu Mengaji Malam-malam kan Tapi suaminya itu Ketawa Atau marah Hahaha Kalo gak Hahaha Gitu Tapi istrinya itu mengaji Nah itu Bikin saya itu merasa gak Wah ini ada yang gak beres lah Kalo bagi saya itu kan Terus akhirnya gimana Masih Lanjut bikin tulisan mal-mal Gak mau lagi saya Saya pindahnya ke siang aja Nulisnya Iya Tapi pernah ditonggolin gitu gak Pas lagi nulis Gak pernah Cuman saya Ada baunya Terus ada suara berisiknya Baunya kayak bau mayat gitu Bau mayat gitu Itu yang bikin saya gak nyaman Itu sebenernya Alasan orang jadi kuyang itu apa Kuyang itu kan Kalau pada awalnya Sebenernya itu adalah bagian dari orang Kalimantan untuk mempertahankan diri Karena dulu kan kita di Kalimantan Ada yang namanya tradisi mengayau 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 itu berburu kepala Kepala orang Kepala orang Untuk ritual tertentu Entah untuk Mahal perkawinan Atau tanda orang laki-laki itu sudah dewasa Atau Untuk mengantarkan orang meninggal Itu pakai kepala manusia Biasa Korban Ini zaman dulu tadi kan? Zaman dulu Sekarang udah gak ada kan? Sudah gak ada Kita sudah ada Perjanjian damai Tumbang Anoy namanya Tahun 1800 itu Dimana Sesama orang dayak itu tidak boleh lagi Memengkal kepala Jadi Itu untuk mempertahankan diri Mempertahankan diri Karena kuyangnya kan dia Kebal senjata tajam Pertama Dia bisa mendeteksi bahaya Kalau ada orang mau mencatatkan dia Dia ini bisa Tahu Jadi dia kan bisa sempat untuk kabur Atau bisa juga dia gunakan untuk Misalnya Kalau kita di Kalimantan itu bilangnya Parang maya Untuk mengirim Santet atau teluh itu Iya ini Masuk akal ya Karena kuyang itu berubahnya pas malam ya Iya Karena malam itu kan mungkin Zaman dulu rawan ya Gelap Dan mungkin ada serangan-serangan Iya Di malam hari Makanya orang Jadi kuyang gitu ya Nah untuk Berubahnya sendiri Tahu gak bang? Gimana cara Orang itu bisa jadi kuyang gitu Kalau yang Mereka sudah keturunan Kan biasanya ada minyak nih Kuyang nih Ada minyak kuyang Minyak kuyang? Iya betul Jadi kalau mau berubah Pakai minyak itu Nah Iya Kalau yang keturunan itu Mereka tanpa minyak pun bisa Dan minyak ini kan yang sebenarnya Yang minta Darah Minta tumbal Itu minyaknya yang diminta makan Jadi minyaknya dioles Iya dioleskan di leher Kayak minyak tahu Panas itu Belum tahu Saya belum pernah Oh belum Oh iya Kalau udah pernah Berubah jadi kuyang Iya Gak pengen mas Janganlah itu kan Karena Kita Meninggalnya itu susah Kalau kita muslim bilang tuh Sakratul mautnya susah Dan itu harus diturunkan Jadi sekarang itu Medianya minyak kuyang Minyak kuyang itu terdiri dari apa? Kalau itu Ini gak apa-apa kan Bahas gini kan? Iya Kalau minyaknya tuh sebenarnya tuh Ada kayak seperti rambut Di dalam dan itu hidup Rambut? Iya kayak rambut itu Rambut siapa? Di dalam minyaknya gak tahu rambut siapa Kayak rambut lah Bentuknya itu Dan itu hidup Itu ciri-cirinya minyak kuyang Dan minyaknya ini kan minta dikasih makan Agar kita misalnya saya Agar tetap kebal Ini dikasih makan minyaknya ini Tapi emang saya pernah denger juga ya Masalah minyak-minyak kayak gini ya Sebelum Bang Beben ceritainnya juga Nah Bang Boleh diceritain gak Yang di buku tuh sebenarnya Nyeritain apa sih? Ya di buku itu kan Ada satu kampung Di daerah saya itu Yang dicurigai Diduga disitu Ada orang yang menguasai Apa nih? Ilmu kuyang Cuman dia ini sudah sangat Ganas sekali Sehingga penduduk kampung itu Banyak yang akhirnya Pergi dari kampung itu Karena ketakutan Dan di kampung itu Enggak ditemukan Adanya anak kecil Setiap bayi yang Baru lahir itu Meninggal dunia Karena ada Seatu sosok yang dipercaya Eh yang dicurigai ya Kalau dia datang Untuk menjemuk orang yang baru lahir itu Nanti bayinya tuh Tiba-tiba sakit Terus dua hari Tiga hari kemudian Dia meninggal Dan itu kan prosesnya Gak cuma satu hari sebenarnya Itu sudah Bersepuluhan tahun lah Dari awal 2000 Pada awalnya penduduk ini Dia Gak curiga Cuman menganggap itu wajar Tapi kok setiap orang yang didatang Kok ada bayi yang meninggal Itu akhirnya orang pada curiga Terus kalau Itu gimana sih ceritanya bang Maksudnya kuyang itu Makan bayi itu gimana Kalau dia sudah Sangat Sakti Dia tuh gak perlu berubah menjadi Ini Melepas kepalanya Cukup dia datang kayak gini Entah dia liatin Atau dia lus Nanti bayi itu Akan meninggal Oh Jadi bukan kayak di film ya Kalau di film kan dia datang tuh Bayinya diambil gitu Itu kalau yang masih Awal-awal lah Tapi kalau yang sudah yang Dibilang sakti itu Dia gak perlu Oh ada level-levelnya juga kuyang ya Iya Kalau sakti itu dia Siang pun dia bisa melepas kepalanya Tapi kalau yang Biasa saja Kuyangnya itu Ya dia harus malam Dan dia harus terbang Mencari itunya Mangsanya itu Jadi di kampung itu Bayi-bayi itu pada meninggal Pada meninggal Dan disitu kan ada Sebuah sekolah dasar Dimana pada sekitar tahun 2010-2012-an Ada muridnya itu Sekitar 200 orang Tapi pada tahun 2017 itu Sudah gak ada muridnya lagi Jadi dalam waktu 7 tahun 5 tahun Eh 5 tahun sorry Sudah gak ada lagi anak kecil disitu Pada meninggal semua Ada yang meninggal Kebanyakan meninggal Yang selamat akhirnya kabur Oh Ada ini bang Terrornya yang boleh diceritain Yang bikin gempar Dicerita itu Kalau yang di Sebenarnya kalau kita di Kalimantan ya Kalau di kampung-kampung itu Kadang kita nih punya tetangga itu Kuyang Bisa 2 orang Atau 3 orang tetangga itu Kuyang Tapi kita tuh biasa aja Karena Kuyang ini kan Dia jarang untuk memaksa Orangnya di desanya sendiri Jadi abang punya tetangga Kuyang? Iya Buset Kita curiga Oh ini Kuyang Ini Kuyang Indu Indu kan ibu Ibu ini Dia itu Kuyang loh Saya mohon maaf Kalau ada salah-salah ya bang Serem juga ini Tetangganya Kuyang loh guys Tapi gak ganggu ya? Gak ganggu Dia normal Temenan aja kayak biasa Biasa aja Paling kan Kalau dia pergi Kalau yang gak tau kan Ya dihibahin lah itu kan Itu Kuyang loh katanya Kayak gitu lah Jan 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 Masnya Kuyang Oh enggak Enggak ya? Alhamdulillah enggak lah Jangan sampai Nanti pintu malam tutup rapet-rapet ya? Nah tadi gimana? Lanjut lagi bang Ya Kalau itu kita kan sudah biasa aja Tapi kalau yang saya Yang saya bikin diceritanya itu Itu yang menurut saya itu sangat Ngeri Karena penduduknya pada habis gitu Ada gak yang Satu kejadian yang bikin Gempar gitu Yang diceritanya itu Gempar penduduknya ya? Kalau yang gempar banget Itu saya belum Belum pernah menemukannya Tapi kalaupun Misalnya Ada yang Kuyang Kita berjaga Dan beberapa bulan yang lalu Memang ada di pinggiran Kota Sampit Ada satu perkomplekan itu Oh baru nih? Iya baru Itu Orang-orang kampung itu berjaga Karena disitu ada tiga Orang hamil Dan Beberapa orang ini kan melihat Ada Kuyang disitu Kayaknya Dia nih nyari kan Terus penduduk Ngeronda Jaga malam Itu Terus Ada satu orang Karena dia kan orang Jawa mas Dia akhirnya Dia kan hamil Memutuskan pulang ke Jawa Gak mau melahirkan disitu Takut Karena dia dikanggu Ganggunya gimana? Ya di teror itu Didatangin Dijemukin sama Kuyangnya Dalam sosok manusia? Dalam sosok kepala Oh udah Kuyangnya Dia ketakutan akhirnya ya? Itu kalau lagi di hamil gimana? Cara ngambilnya? Cara ininya? Iya Itu Cara mengambilnya saya gak ngerti Tapi kalau dia dalam bentuk manusia itu Dia bisa Biasanya dikasih tanda dulu Di Kalau kita Di Kelimantan itu kan Jangan sampai kita hamil ini Dipegang orang lain perutnya Oh gak boleh? Gak boleh Orang yang gak dikenal ya Gak boleh Karena itu Kemungkinan itu Orang yang punya ilmu Kuyang Dia ngasih tanda Nanti bisa kita Entah keguguran Pedarahan Atau kalau dia dalam bentuk Kuyang Dia akan ngejar kita Oh jadi keguguran Itu ya Nah Ntar yang saya masih bilang nih Kalau udah keguguran Dia makannya gimana? Darahnya itu dicari Oh darahnya yang dicari Jadi bukan Bayinya ya Darahnya ya? Pendarahannya itu Iya Nah terus gimana tuh? Yang pas Di komplek itu Ya beberapa bulan yang lalu Saya tanyakan sama teman saya Oh kalau ada saya mau ikut dong Dibilang kan jaga-jaga Sekarang katanya sudah Sudah gak ada lagi Entah apa yang dilakukan oleh warga itu Tapi sekarang sudah aman sih katanya Mungkin sudah pindah atau gimana Iya jadi Kuyang itu makannya apa aja ya? Yang lagi hamil Ibu hamil Terus Bayi yang baru lahir Bayi yang baru lahir Darahnya juga? Darah darahnya Atau ari-ari Oh Itu yang dicari Terus? Terus Itunya Apa ini? Ya Kuyang ini kan Kalau kita di Kalimantan Kita ini misalnya main ke satu kampung Nah Nanti kemungkinan Misalnya ada orang yang nanya sama Bang Pajar Misalnya main ke satu kampung kan Mas ya kan Kamu kemari bawa baju berapa? Bawa pakaian apa? Katanya Iya saya bawa baju apalah itu kan Nanti Ada yang bertamu Ada yang kapan ya? Ya di tempat kita nginap itu kadang ada Kuyang Dia datang terbang gitu Ngelihatin pengen kenalan gitu kan Kalau dianggap kita itu Akan membahayakan dia Nanti kita dibikin sakit tempat dia gitu Sakitnya? Sakit apa? Iya Sakit Gemam Panas Dan itu susah sembuh Oh Dia bisa kayak gitu ya? Dan yang terburuk itu Kita akan ini Kalau kita muntah itu bisa keluar kayu ulin Kayu ulin tuh apa? Potongan kayu Kayu besi yang Di Kalimantan itu ada kayu besi yang sangat kuat itu Kan dipotong kecil-kecil gitu Nah kita sakit Kita muntah Muntahnya itu ya Kayu ulin itu yang keluar Dikirim santet lah Sangat juga ya Tapi sih memang Yang tadi mungkin dijelasin juga Yang mau Bang Beben ya Bahwa Gak semua kuyang yang kayak gitu ya Iya Ada juga yang sebenarnya dia gak pengen jadi kuyang Tapi karena keturunan Betul Mau gak mau gitu ya Betul Jadi tuh selalu pasti keturunan Berubah jadi kuyang Kalau misalnya saya Punya ilmu kuyang Ini nanti saya turunkan Kalau saya mau meninggal Diturunkan kepada anak saya Cucu saya Atau kepada saudara saya Seperti itu Harus diturunkan Karena meninggalnya akan susah Orang yang punya ilmu kayak gitu Nanti dia Kalau gak ada yang neruskan ini Dia akan sakit-sakitan terus Sampai badannya kurus Nanti sampai Apa ini Membusuk lah badannya itu Ya kali ini mati enggak Hidup enggak Tapi dia cuma bisa berbaring Di tempat tidur Terakhir mungkin mas Boleh diceritain gak Pengalaman Paling serem Yang pernah Diketahuin lah Tentang kuyang Ada dua ya Yang saya tahu Yang orangnya bercerita langsung Kepada saya Tentang pengalaman Bertemu kuyang itu Yang pertama Teman saya Perempuan Dia Suatu ketika Kok main ke Salah satu desa Untuk Ketemu temannya lah Itu kan Pas waktu itu hujan Dia ini Neduh Di salah satu rumah Warga Di situ Ini masih di dalam hutan juga Ya masih dilengkupi Itu Ya namanya desa-desa Di kelimantan kan banyak hutan Yang kiri kanan Oke Di salah satu rumah Warga di situ Mereka ini sama temannya itu Cuman waktu neduh itu Yang Pemilik rumah ini Gelisah Itu kan Melihat dia ini Enggak tenang Mondar-mandir Mondar-mandir terus kan Akhirnya Sama yang pemilik rumah Rumah ini kan pintu ini kan ditutup Mereka cuman Diteras aja Neduhnya itu Jadi Dia itu Mau masuk Sama temannya itu Enggak dibolehin Biar kita nunggu di sini aja Katanya Terus di dalam rumah ini Dia ini mendengar suara berisik Kayak orang jalan itu Kayak orang lari Kretok-kretok Kretsek-kretsek gitu lah Lari kesana kemari Ribut terus Dia ini kan bingung Mau ngapain Ada apa kok Di dalam rumah ini Di dalam rumah ini Cuman dia sendiri ini Cuman satu orang Kok kayak orang rame Jalan itu kan Dia mau buka pintu Itu gak dibolehin Sama temannya Ditahan lah Udah katanya Kita gak usah Nuduh di dalam Nanti kita cari tempat lain Katanya kan Terus Di dalam rumah ini Suaranya apa ini Sudah tenang Cuman di Pohon Di semak-semak itu kan Di Pohon-pohonan itu kan Mereka nih ngeliat Ada Api itu Api Ya kayak Yang saya ceritakan tadi itu kan Disambarin sama mereka Terus disenterin Itu jatuh dia Tuh Jatuh gitu Tau-tau Pemilik rumah itu jalan Dari Hutan itu Terus kata Yang Apa ini Mereka kan Pergi Terus itu Cerita temannya nih Kamu tau gak Kenapa gak Aku bolehin masuk ke dalam situ Kenapa katanya Karena itu Yang pemilik Ilmu kuyang Katanya Makanya aku gak bolehin Takut dia ngapa-ngapain kamu Terus temanku Itu baru nyadar Ternyata Dia waktu itu Lagi datang bulan Itu yang bikin Kuyangnya itu Gelisah Oh Jadi dia datang Ketempat orang Yang Punya ilmu kayak gitu Itu jadi dia Darah head juga ini Sepertinya Sepertinya Kalau dimakan Bisa meninggal gitu orangnya Pemiliknya ini Oh iya Orangnya head itu Belum tau sih Kemungkinannya Meninggal Karena takut aja Mungkinnya Shock atau trauma Kaget aja Tiba-tiba ada kepala Dimana gitu Iya Tapi Kuyangnya berarti Gak keliatan secara jelas ya Cuman api aja Cuman bentuk api Tiba-tiba jatuh Itu kan Oke oke Satu lagi ada lagi bang Iya itu waktu Teman saya Kan orang Jawa itu Dia ini Mengadakan survei Di Kalimantan Survei Tugkarnya kan di lembaga survei Kan di desa-desa itulah Suatu Tika dia ini kan Datang ke Apa Mencari tempat Buat nginap Buat nginap Kota Kecamatan Dia menemukan Ini ada satu kontrakan Yang tiga pintu lah Nah cuman Yang kontrakannya ini Kosong semua Yang isi itu Ada orang di Kamar sebelah Itu kosong Jadi dia kan Oh tenang aja lah Ada orang Ternyata Yang nginap Yang tinggal di sebelah ini Dia cuman datang Buat naruh barang aja Terus karena kerjanya Di kecamatan ya Terus saya pulang Dia balik lagi Jadi sisa dia sendiri Itu di Apa Di kontrakannya itu Pas malam Dia itu tidur kan Jam 12an itu Dia kaget nih kan Karena merasa gak nyaman Itu katanya Saya tuh Dia tuh melihat Ada kepala Ada atas pelapon itu Dia tanyain Benar-benar Ini benar-benar Kepala orang katanya Ngeliatin Saya Waktu itu katanya Terus saya tuh Langsung lari katanya Langsung keluar Dari kontrakan itu Malam-malam itu juga Terus saya tuh Gedor pintu rumah warga Katanya kan Karena di depan kontrakan Ada warung itu Gedor malam Terus dibukain Sama warganya ini Kata warganya itu Wah Aku ini sudah menungguin kamu loh Dari tadi disini katanya kan Tuh Saya cuman Nunggu aja kapan mas ini Akan Apa Ngungsi ke tempat saya Katanya Ternyata bapak itu Sudah tau kalau tempat itu Tempat dia nginep tuh Memang sering ada Makhluk itu Kepala tadi kuyang apa Bukan Kalau melihat kuyang kayaknya Makhluknya itu Tapi ada jeruannya Enggak Waktu itu Dia gak cerita Saya cuman melihat Kepala makhluk itu aja Jelas benar Kepala manusia katanya Kan saya gak lihat Macam-macam lagi Langsung pergi Cuman itu yang dia ceritain Oke ini Kukil banget ya Karena ini cerita baru juga Tentang Kalimantan Nanti bakal banyak pertanyaan Di Closing Itu dia guys Sebuah kisah Dari mas Beben ya Dimana Yaitu pengalaman Beliau Selama di Kalimantan Kalau boleh tau Jurnalisnya itu Jurnalis Apa mas Jurnalis berita kah Olahraga Goset Saya berita Oh berita Di DPRI Kalimantan Tengah Dan Sekarang berarti Tetangganya masih Sehat Tempat saya tinggal itu ya Sudah gak ada Sudah pindah Sudah pindah Tapi sudah ganti Tetangga baru lagi Kuyang juga Bukan Ciri-cirinya boleh dijelasin Buat kita Ini aja Biar Ciri-ciri Ciri-ciri ini Masa-masa Bicara doang Boleh dilihatin lagi Bukunya Kuyang Nah ini Nah ini Nah ini Kuyang Ini kayak gini Memang kuyang ya bang Ya bentuknya seperti itu Tapi ditutupin lah Jaroannya itu Beneri juga kan Di buku ada gambar kayak gitu Oh iya Jadi ini nanti bisa Kalau pengen baca Itu bisa lebih tau Tentang dalam kuyang Itu kenapa Tujuannya apa Terus kemampuannya juga apa Bisa di Baca disini Iya ini kayaknya seru banget ya Coba boleh saya liat mas Oke Sekutu iblis yang selalu mengintai Tuh Taglinenya aja udah kayak gini Terima kasih mas Ini buat saya Iya Enggak Mungkin mau ngadain giveaway kali Giveaway itu ada di Instagramnya Gagas Media Oh ada disana Buku ini ya Nanti Langsung aja berarti ke Instagramnya Nah mas Ini kan kalau mungkin terakhir ya Pertanyaan dari saya ya Berarti kan ini Memang sudah ada dari dulu kuyang ya Dan ceritanya Seperti itu Kuyang itu berarti bisa menikah ya Bisa menikah Punya anak bisa Cuman yang saya Pernah tahu itu Yang punya anak kuyang ini anaknya tuh gak normal Ada Biasa Biasanya seperti itu Kecuali dia lepas dulu Atau ketika dia sudah menikah Sudah punya anak Baru dia menjadi kuyang Nah itu bisa normal Tapi kalau dari awal dia Memang punya kuyang Itunya ke anaknya Efeknya Biasanya ada Ciri-ciri tertentu lah ya Iya seperti itulah Ada efeknya Berarti bisa menikah ya Bisa Bisa Oke deh Paling demikian aja ya Cukup Dari gue Makasih mas BBM udah bercerita di RJ5 Sukses buat bukunya Ambil baiknya Buang buruknya Dengan adanya cerita-cerita seperti ini Jangan malah menjadikan kalian takut Atau tetapi kalian harus semakin yakin Dan percaya dengan kebesarannya Gue Fajar Aditya RJ5 undur diri Ciao Sub indo by broth3rmax